Kekhawatiran tentang potensi munculnya klaster penularan COVID-19 dalam tahapan pilkada serentak 2020 mulai terbukti. Pemerintah menyampaikan tengah membahas opsi diskualifikasi terhadap calon kepala daerah yang terus-menerus melanggar protokol kesehatan. Pemerintah, KPU dan Bawaslus makin serius untuk menggodok sejumlah sanksi kepada calon kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan saat menjalani tahapan pilkada 2020. Selain sanksi penundaan pelantikan, sanksi diskualifikasi juga sedang disiapkan terutama bagi calon petahana yang berulang kali melanggar protokol kesehatan. Kemudian selain terbukti, kami juga sudah menyampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi bila jahatkan berulang-ulang. Itu bisa saja terjadi. Misalnya membuat peraturan KPU atau peraturan yang lain yang tidak diperlukan sama kerujan, kenapa tidak. Menko Polkamah VTMD pun mendukung sanksi tegas itu. Harus ada tindakan bekas oleh semua penyelenggaraan dalam rangka penyelenggaraan disiplin ini dengan juga penjatuhan sanksi yang bekas. Sementara untuk memastikan protokol kesehatan tidak dikesampingkan saat berkada digelar, KPU telah meminta kerjasama semua pihak, termasuk melibatkan tokoh-tokoh daerah dan agama. Di PKPU nomor 10 tahun 2020, mengatur semua tahapan itu harus menerapkan protokol kesehatan, termasuk pemungutan suara, tahapan pemungutan suara. Jadi nanti kalau ini misalnya TPS, ada satu tempat di ujung sana itu untuk melayani pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius. Ada bilik khusus. Berdasarkan laporan terakhir saat gas COVID-19, dari 309 kabupaten, kota, dan provinsi yang melakukan pilkada, ada 45 kabupaten, kota yang statusnya beresiko tinggi yaitu zona merah. Seluruh peserta pilkada diharapkan bisa betul-betul memperhatikan ketentuan yang ada. Tim Liputan, Metro TV